Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Dari Bapak Kiki di Samarinda, Kalimantan Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ayah saya meninggal sekitar 7 tahun yang lalu Lalu saya setiap tahun mengundang orang-orang dari kaum muslimin untuk membaca doa haul secara bersama-sama Apakah ini dibenarkan? Kalau tidak dibenarkan apa yang harus saya lakukan agar amalan saya bermanfaat untuk almarhum ayah saya Terima kasih Ustaz Tentunya Bapak dalam masalah syariat jangan kita membuat-buat sendiri yang menurut masyarakat kita yang ada Karena masyarakat bukan dalil dan bukan hujah Atau tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat kita Karena kita bukan agama tradisi tapi ini adalah agama yang berasal dari Allah dan Rasulnya Agama itu milik Allah Ketahuilah milik Allah Allah agama yang murni ini Wajiban kita serahkan semuanya kepada Allah sebagai pemilik syariat Apakah pernah Allah yang mengajarkan kepada Rasulnya untuk melakukan hal itu? Rasulullah ketika ditinggal oleh istri yang paling belum cintai Yaitu Khadijah radiyallahu anhu arwah Apakah kita mendengar bahwa Rasulullah setiap tahun sekali mengadakan acara haul? Apakah kita pernah mendengar Rasulullah s.a.w. mengadakan haul di kematian Hamzah? Beliau mati syahid padahal beliau sangat cinta kepada pamannya Hamzah ini Kalau itu baik tentu Rasulullah s.a.w. sudah ajarkan Bapak Kalau itu baik tentu Rasulullah s.a.w. sudah ajarkan Maka dari itu Karena itu pernah tidak pernah diajarkan Rasulullah s.a.w. Kewajiban kita adalah mengikuti syariat Bagaimana Bapak bisa mendoakan ketika kita sholat Ketika kita di tengah malam tahajud Ketika kita sujud Kalau Bapak mau lakukan tiap hari silahkan Mendoakan dia agar Allah mengampuni dosanya Mengangkat rajadnya, diluaskan kuburannya Yang diberikan padanya cahaya Anda pun kemudian mengkhususkan setahun sekali Dengan mengadakan haul Dengan kemudian berdoa bersama-sama Maka mana dalilnya? Ini yang menjadi pertanyaan Kalau itu baik tentu sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. Tentu sudah dilakukan oleh para sahabat Tentu sudah dilakukan oleh para tabi'in, tabi'u tabi'in Iya, karena agama sekali lagi milik Allah Dan ibadah itu pada asalnya tidak diperbolehkan Kecuali sampai datangnya dalil kepada kita Wallahu'ala Tentu sudah dilakukan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!